Hai guys kalau lu klik video ini berarti kalian pengen tahu gimana kunci sukses untuk menjadi juara Hai guys balik lagi sama gua Irfan Jeremy kalau lain mengenal gue ya emang gue satu hal yang bakal gue bahas dalam video ini yaitu tiga kunci sukses menjadi juara semua pertandingan olahraga apa aja sih ini berlaku untuk semua olahraga kecuali catur tapi kalau catur hanya mempunyai dua kunci untuk menjadi juara belum lanjutin video ini jangan lupa untuk klik subscribe dan like agar gua lebih semangat buat video lagi dan memberikan tips-tips yang lain kepada kalian Oke yang pertama adalah fisik Yap fisik fisik itu ada beberapa yang harus kalian ketahui yang pertama adalah kekuatan otot yang kedua kekuatan pernafasan nah disitu kalian harus melatih yang pertama kekuatan otot kalian harus melatih kekuatan otot seperti push up sit up backup Scott jam dan lain lainnya dan yang kedua adalah kekuatan pernafasan kalian harus sering jogi lari-lari kecil dan sprint nah disitu kunci untuk menjadi juara lalu yang kedua adalah mental kalau lo nggak punya mental saat pertandingan dan lu pengen juara itu impossible banget dalam video sebelumnya ada nanya ke gua gimana cara nguatin mental nah mental itu dilatih dari diri lu sendiri misalnya pertandingan poli basket eh pucall nah disitu kalian harus memikirkan strategi memikirkan kalau kalian sedang tahu pertandingan sesungguhnya nah kalau bela diri seperti karate mencak silat kungfu atau yang lainnya itu cara melatih mental adalah lu harus membayangkan bahwa di depan lu adalah wanu dan bagaimana cara melumpuhkan melawan itu oke yang ketiga adalah yang untuk menyempurnakan kalian dalam pertandingan yaitu adalah teknik yaps kalian punya mental kalian punya fisik yang kuat tetapi nggak punya teknik itu sama aja bohong yaps teknik yang pertama kalian harus punya keterampilan dalam olahraga itu yang kedua kalian harus suka dengan olahraga itu yang ketiga adalah kalian harus melakukan pengulangan terus misalnya kalau bisa dalam pecah silat lu mau bisa tendangan misalnya tendangan teh lu harus mengulang berkali-kali dan lu harus suka melakuinya itu dan harus seneng melakuin itu dan lu harus mengulang itu tiap hari nah kalau lu udah punya itu semua pertama apa fisik kedua mental ketiga teknik nah yang paling berat itu memang mental mental adalah hal yang membuat lu bisa jatuh dalam pertandingan alias lu bisa kalah di pertandingan karena mental adalah ketika lu di tengah lapangan atau di tengah arena nah disitu lu akan diuji mental lu bagaimana lu bisa ngadepin lawan lu dengan keramaian orang-orang yang menonton lu jadi saran buat gua lu harus kuasain itu semua dan itu adalah kunci kesuksesan dan menjadi juara di semua olahraga oke guys mungkin itu aja tips dari gua kalau lu minta tips-tips yang lain silahkan comment di bawah oke thanks for watching jangan lupa like comment serta share ke teman-teman kalian dan subscribe channel gua karena apa yang tadi gua bilang oke caranya seperti ini yaitu mencet like dulu lalu pencet klik subscribe-nya lalu nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari gua setiap gua upload oke jangan lupa ya subscribe dan thanks for watching and keep recycling